Pagi itu, kami memulai hari dengan senam bersama anak-anak. Mereka sangat bersemangat dan bahagia, terlihat dari wajah mereka yang begitu ceria. Sebelum hadirnya tangan pengharapan, awalnya anak-anak di sini belum pernah mendapatkan pendidikan karena tidak adanya sekolah. Bahkan, kebanyakan anak-anak yang masih berumur belasan tahun sudah harus menikah. Tiba di senter Uutan, kami disambut dengan hawa dingin yang membuat saya secara pribadi menggigil sepanjang malam. Perkenalkan, saya Dioris Melisa Sirait sebagai guru tangan pengharapan yang telah diutus ke senter Uutan Sulawesi Tengah. Saya baru bergabung dengan tangan pengharapan pada akhir bulan Agustus 2020 ini. Feeding and Learning ini sudah berjalan selama 4 bulan. Walaupun mereka baru mengenal pendidikan, saya melihat semangat dan perjuangan anak-anak untuk datang belajar yang kadang tanpa alas kaki dan membawa kantong plastik sebagai tempat untuk menyimpan buku. Saat itulah, hati saya luluh dan membuat saya ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sini. Dan sekarang, anak-anak pun semakin termotivasi untuk dapat membangun mimpi-mimpinya. Selesai belajar, mereka juga mendapatkan makanan tambahan bergisi berupa segelas kacang hijau, susu, dan biskuit. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di dusun Uutan Sulawesi. Bersama, kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.